Hari ini saya senang banget kedatangan satu buah flagship gaming yang akan rilis di tanggal 29 Agustus ini Ada dua varian yang akan rilis tapi kita akan unboxing yang versi flagshipnya Ini adalah ZTE Nubia Red Magic 8S Pro Yuk kita mulai videonya For your information, unit yang kita terima ini adalah unit global Jadi akan ada perbedaan dengan unit yang akan dijual di Indonesia Terutama untuk tipe batok charger-nya Tapi kurang lebih gambarannya isi dalam box-nya kayak gini Setelah kita booting up, kita langsung disambut dengan Android 13 Dengan UI dari Red Magic-nya itu sendiri Dan storage yang sudah terpakai sekitar 37GB dari 256GB Persimerasi saya dengan desain Red Magic 8S Pro ini unlike any other gaming smartphone Desainnya benar-benar ngotak di semua sisinya Dan unit yang kita review ini berwarna midnight Tidak terkesan gaming-gaming banget Masih seperti HP konvensional pada umumnya Apalagi dari segi I.O. port-nya juga sangar Masih ada 3,5mm all-way phone jack Kemudian ada dua lubang stereo speaker Power button di sebelah kanan Dan volume rocker ada di sebelah kiri Dan kalian perhatikan tidak sih? Di sebelah kanan itu ada tombol warna merah Yang kita bisa aktifkan atau nyalakan untuk masuk dalam game space Kemudian ada trigger soldier button Ini bertipe kapasitif bukan fisik Dan ada pengguangan angin Ini literally ada kipasnya di dalamnya ya Dan yang menurut saya cukup unexpected itu adalah beratnya Statusnya smartphone gaming Tapi terbilang ya tidak berat-berat banget sih Ada di 230 gram aja Nah untuk layarnya dia menggunakan diagonal 6,8 inci AMOLED display Dengan refresh rate 120Hz Bahkan touch sampling rate-nya itu ada di 960Hz Dengan kecerahan up to 1300 nits Dan sudah support in-display fingerprint Dan kalian sadar gak sih? Kalau layarnya itu gak hanya tipis Tapi tidak ada intrupsi apapun Bahkan kameranya itu ada di dalam layar Tapi hasilnya... Nah ini hasil video selfie-nya dari Red Magic 8S Pro Karena teknologi kameranya di bawah layar Maka tertutup oleh layar LED layarnya Ya kayak gini hasilnya ya Menurut saya belum begitu mateng Tapi implementasi kalau teman-teman suka full view gaming experience Ya salah satu downside-nya adalah seperti ini Like and subscribe Kemudian untuk spesifikasinya Dapur pacunya sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 Yang sudah di overclock di 3,36 GHz Meningkat 5% Kemudian GPU-nya juga ditingkatkan kemampuannya Sekitar 5,7% LPDDR5X Kemudian UFS-nya sudah 4.0 Dan varian yang kita review ini adalah 12x256GB Ditambah baterai-nya juga 6000 mAh Untuk spesifikasi yang lain Seperti NFC, 5G, kemudian Wi-Fi 6A Sampai stereo speaker juga sudah support di Red Magic 8S Pro ini Kemudian yang membuat Red Magic 8S Pro ini spesial Dan berbeda dengan smartphone konvensional pada umumnya Ya jelas fitur gaming-nya ya Salah satunya adalah Sistem cooling-nya sekarang sudah menggunakan generasi terbaru Yaitu 12 cooling system teknologi Dan ada chipset khusus Yang disebut Red Core 2 Chipset ini bekerja untuk Membantu processing audio, RGB sampai haptic feedback Jadi untuk CPU Utamanya Snapdragon 8 Gen 2 Itu bisa lebih fokus dan memberikan Overall gaming experience yang lebih baik Kita kembali ke fitur gaming-nya Kalau kalian melihat tombol warna merah di bagian kanan Itu kita geser saja Sudah masuk ke menu game space Mantap Kemudian kalian bisa melihat sendiri Di bagian kanan ini adalah Tipe game yang sudah kita install Jadi tinggal play saja Eh tapi tunggu dulu Kalau ingin nyalakan fan cooling-nya Ya ini Kalian tinggal pencet di bagian kanan bawah Uh ada suara kayak mobil gitu Kemudian disini kalian bisa melihat Ya ini benar-benar kipas sih Ya ada RGB juga sih di bagian belakangnya Dan untuk tulisan Red Magic ini Juga nanti akan bisa nyala-nyala Yang perlu kalian tahu Di bagian pojok kanan atas Ada game space center atau profile Jadi bisa melihat atau memonitoring Seberapa lama sih kalian bermain game Dari harian sampai ke mingguan Kemudian network setting Blah-blah-blah-blah Nanti kita akan bahas di video review-nya Kemudian untuk yang lebih advanced lagi Ada Energy Cube Saya ulangi lagi Di samping logo sapu ya Yap Nah disini kalian bisa Ngetting touch sampling rate-nya Sensitivitas layarnya Sampai Edge accidental touch protection Juga bisa disetting Sesuai selera teman-teman Bahkan performanya ada Tiga tipe Yaitu Eco Balance Dan Rise Kemudian GPU-nya juga bisa kalian setting Sesuai Selera kalian ya Dan kalau sudah masuk di dalam game Kita bisa geser layarnya di sebelah kiri atau kanan Jadi kita masuk ke menu yang lebih lengkap lagi Ya Kalau kalian pengen meng-set trigger soldier button-nya ini Tinggal pilih icon nomor 3 1, 2, 3 Disini kalian bisa meng-custom Tata letak Trigger soldier button-nya Kemudian bisa kalian Pilih Mau single tap Long press Atau rapid fire Jadi ini Jadi ini Enak banget sih Serusan enak banget sih Pakai aiming kayak gini Itu Tinggal kita pencet aja Wuh Lebih cepet Responsifitasnya Mana nih musuhnya Waduh Pas ngisi lagi Ngisi pun tetap Masih lebih cepet Ini sih ya Wih Cepet banget Untuk kameranya Kita langsung saja Main kameranya ada di 50MP Kemudian kamera pendampingnya Ya default aja 8MP plus 2MP Nah untuk kamera belakangnya Ini saya menggunakan kamera utamanya Bisa resolusi 4K 60fps Dan bisa anti video sick Ini salah satu Contohnya Menurut saya kamera belakangnya Significantly better than the selfie Camera Oke itu tadi adalah Hands on Red Magic 8S Pro Ini adalah Smartphone gaming Yang akan rilis Lagi-lagi saya ingatkan Tanggal 29 nanti Untuk harganya Sampai video ini buat Jelas kita gak tau Stay tune aja Di Instagramnya ZTE Indonesia Nanti kita akan Review juga Di tanggal 29 Di hari yang sama Jadi setelah kalian lihat Launchingnya Langsung mampir Di channel ini Untuk mengetahui Full review dari Red Magic 8S Pro Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk jaga kesehatan Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya